Dan logikanya masuk banget kan, tadi kan Dia serendah karbohidratnya Tinggi protein Tinggi lemak, lemak bagus Kualitas proteinnya juga bagus Tapi kalau tadi satu potong tempe 100 gram atau dua potong tempe Tadi dimakan dengan Nasi tiga piring, ya enggak juga Gitu kan Halo sahabat sehat Kembali lagi di lini podcast Saya Khairul Anwar Di sini sebagai pengurus DPP Perjipangan Indonesia Pada kesempatan ini Telah hadir bersama kita Salah satu narasumber luar biasa Saya yakin sahabat sehat sudah kenal ya Ini banyak beredar di sosmed kita semua Prof Profesor Dr. Hadinsah MS Halo prof Sehat prof Alhamdulillah baik Alhamdulillah luar biasa Terima kasih Prof sudah berkeran hadir Sama-sama Sahabat sehat semua Pada kesempatan ini Kita akan membahas topik yang menarik ya Yang mana kita akan membahas tentang Manfaat kesehatan dari kedelai Dan juga produk olahannya Nah sebelum kita mulai Sobat sehat jangan lupa ya Untuk like, komen, subscribe Dan share ke teman-teman yang lain Baik Prof Adin kita masuk ya Prof ya Mungkin saya coba mulai dari ini Prof Beberapa bulan terakhir itu ada banyak pembahasan Terkait dengan prevalensi obesitas Juga terkait dengan PTM kita bilang ya Atau NCI Penyakit tidak menular Nah disini kadang-kadang Sebagian dari pembahasan itu dikaitkan dengan Salah satu bahan namanya kedelai Nah kira-kira Bagaimana sih sebenarnya manfaat kedelai gitu Prof ya Berkaitannya dengan beberapa yang kemana Seperti singgung itu ada Kayak semacam kadar kolesterol Pemfilipit Atau hal-hal lain yang terkait dengan itu Ya obesitas kan berkaitan dengan banyaknya lemak ya Kemudian lemak tadi Bagi tubuh kan bisa berasal dari Karboidat yang berlebih Bisa juga dari Lemak yang kita konsumsi Memang menjadi lemak lagi Bahkan kalau kebanyakan protein Juga kan bisa dikompersi Tapi umumnya dua inilah ya Dari karboidat Dan kelebihan karboidat Dan kelebihan asupan lemak Nah kalau kita lihat Ini kan tidak hanya masalah pangannya Tapi cara mengolah pangannya juga jadi penting Jadi cara mengolah dalam arti ya Kalau terlalu banyak lemaknya Dan lemaknya juga Lemak-lemak jahat Transfet misalnya Ini tentunya juga Tidak hanya tadi membuat Inflamasi pada tubuh kita Radang Dan radang itu menyebabkan Gangguan metabolisme Dan juga penumpukan Kalau kelebihan tadi Lemak Baik dari karbo Maupun dari lemak Nah dengan adanya Salah satu produk Misalnya kedelai ya Salah satu bagian dari kacang-kacang Dia tuh kan rendah karbo sebenarnya Ya Tinggi protein Juga tinggi lemak Nah tentunya Kalau namanya makan udah tinggi lemak Masa nanti digoreng-goreng Gorengnya juga Minyaknya berkali-kali Jadi tambah Minyaknya jadi bertambah Dan kalau hanya sekedar bertambah Masih memenuhi kebutuhan Tidak masalah Masalahnya kalau digoreng berkali Minyaknya yang berkali-kali Atau dia juga dipanaskan berkali-kali Kan berisiko ya Lemak jahatnya Jadi Ada di sana Terutama Transfet namanya Yang oleh Lembaga Kesan Dunia Kan ini Supaya dihindari ya Transfet yang dari proses pengolahan Bukan yang alami Nah kemudian juga Ada protein Protein ini kan juga Bahan untuk Di kedelai ini Bahan untuk membentuk Apa Otot Ya Nah ada pelitian klinis Sudah membandingkan Bagaimana Membandingkan protein dari susu Dengan protein dari kedelai Apakah Protein dari susu Lebih mudah Lebih Bagus membentuk ototnya Lebih banyak untuk ototnya Dibanding protein dari kedelai Itu asli pelitian klinisnya Ternyata sama Ya Tapi lagi-lagi harus Membentuk otot tadi kan Perlu juga disertai dengan Aktivitas olahraga Atau eksersis Beban ya Jadi dengan memberikan Eksersis yang sama Diberikan Gram protein Baik itu dari susu Maupun dari Protein kedelai Dan protein kedelai ini Ada yang sifatnya Memang dia isolat Artinya bubuk yang sudah 95% Ada yang dibilang Hanya protein kedelai aja 65% nya itu adalah Protein Di dalam bubuk tadi Ada juga tepung kedelai Ya Sekitar 50 60% juga Nah Kita mengkonsumsi Tadi misalnya Selama ini Ada juga Bahkan dibanding dengan Whey ya Protein dari susu Sama sebenarnya Efeknya Pembentukan otot Jadi Karena salah satu Cara kita Mengurangi risiko Kegemukan Kita kan perlu Membentuk otot Dan mengurangi Lemah tadi Baik itu Mengkombinasikan Olahraga kardio Maupun Bersama beban Jadi ada Potensi Di sana Di samping Ada serat Tergantung Cara kita Menggunakan Mengkonsumsinya Kalau kita Tadi berupa tempe Pasti seratnya Masih banyak Di dalam Juga serat Turut membantu Membuang Lemah Sehingga Membantu Pengendalian Berat badan juga Di samping itu Juga Tentunya ini Dalam konteks Seimbang Bukan Makan tempe Pagi siang malam Tidak pernah Makan yang lain Pasti nanti Ada deficiensi Karena Vitamin C Hampir tidak ada Di tempe Sedikit Ditahu juga Vitamin C Kita perlu Vitamin C itu Dari mana Kalau tidak Dari Dari makanan Kacangnya Dari sayur Dan buah Bahkan dari buah Karena sayuran kita Masaknya kan Panas-panas Airnya banyak Berkuah Jadi Please Dikonsumsi Dalam konteks Seimbang Jadi Kalau melihat Manfaatnya Ini ada Cuman Kalau tadi Membahas itu Kalau saya Pahamnya itu Jadi ada Manfaat Bisa untuk Kesehatan Dalam lingkup Artinya tadi Yang kolesterol Itu baru obesitas Kalau kita bicara Metabolic syndrome Itu kan Obes Ditambah lagi Kalau terjadi Peningkatan Kolesterol Itu pelitiannya Sudah lama ya Sudah seperempat abad Sudah di Meta analisis Bahwa Mengkonsumsi 25 gram Protein Dari Kedelai Itu menurunkan Kolesterol Darah Buat teman-teman yang Hiperkolesterol Tapi Hipernya Maksud saya Ya mungkin 300 250 Bukan yang 600 Itu konsul aja ke dokter Karena itu udah Udah Diluar dari hal-hal yang Tidak dikendalikan makanan Perlu Konsultasi dulu Mungkin ada terapi Sambil diberikan Makanan Itu udah lama Jadi 25 gram protein Kedelai Itu kan tadi Sekarang 40 gram Protein Per 100 gram Kedelai Jadi 25 Per 40 Itu kan 5 per 8 Jadi Sekitar 60 gram 60 gram Sehari Sehari Itu dari Berupa Kedelai Kan kita gak makan Kedelai Kecuali Kalau Makan Bubur Pagi-pagi Ditambah Goreng Kedelai Tapi kita Umumnya Makan tahu Atau Tempe Jadi Hampir Jumlahnya Dua kali Sekitar 100 gram 100 gram Tempe 100 gram Tahu Itu kurang lebih Ya Kalau ini Potong Kali ya Iya Mungkin kalau Tebelnya Dua kali Ini Segini 100 gram Tebelnya Segini Tapi biasanya kan Di Pecelele Itu segini Segini Jadi Sekitar Empat potong Yang di Pecelele Sebenarnya Dari jumlah Frekuensi Orang-orang Itu secara Jumlah Sudah sesuai Tinggal nanti Bagaimana Mengolahnya Apalagi Tadi Kalau kita Beli Goreng-gorengan Akhirnya Gak tahu Minyaknya Dari mana Udah berapa kali Pakai Jadi Kembali Mengedukasi Konsumen Sebagai Dia Makhluk Yang disebut Kedele Itu Buktinya Terbukti Bermanfaat Nah Itu kan Tergantung Cara Ngolahnya Jadi Silahkan Konsumen Bijak Kalau Mengolah Dan Memberinya Sebenarnya Banyak Cara Pepes Kemudian Bahkan Kalau saya Biasa Makan Selagi Tadi Dibungkus Nyarapi Gak ada Binti-binti Hitamnya Saya makan Tempe Dicocol Sama Apalagi Sekarang Banyak Cocolan Sambel Kalau Misalkan Ini Jadi Ketika Tadi Mbahas Obes Ada yang Sindrom Metabolik Tapi kan Kadang-kadang Orang itu Juga ingin Ada Manfaat Kaitannya Dengan Kalau Bahasa Kita Kira-kira Punya Kalau Yang Tadi Kemuk Tadi Juga Ke Metabolik Sindrom Juga Menurunkan LDL LDL Ini Sejenis Kolesterol Yang Harus Kita Rendahkan Sehingga Itu Terbukti Di Samping Tadi 25 Gram Protein Yang Sekitar 100 Gram Tau Tempe Tadi Menurunkan Kolesterol Dia Menurunkan LDL Kalau Biasanya Kalau Menurunkan LDL HDL Nya Gimana Bro Memang HDL Tidak Terbukti Dengan TMP HDL Itu Lebih Banyak Kolesterol Baik Itu Lebih Banyak Dengan Eksersis Ada Makanan Bisa Sedikit Meningkatkan Tapi Pada Umumnya Dengan Lifestyle Dan Eksersis Tapi Menurunkan Jahat Ini Penting Sambil Nah Karena Itulah Penting Tidak Hanya Makan Lagi-lagi Gizi Simbang Selain Menurunkan Perlunya Aktivitas Fisik Teman-teman Ingat Jadi Tidak Cuma Tentang Makan Dan Tidak Hanya Satu Jenis Makan Ini Sekali Lagi Diulang-ulang Tidak Hanya Makan Tidak Satu Jenis Makan Dan Juga Perlu Gaya Hidup Bahkan Dilihat Lagi Ke Ujung Metanatis Soleh Juntang Pada Tahun 2020 Itu Ternyata Juga Menurunkan Risiko Jantung Meronan Kardiofaskular Penyakit Kardiofaskular Artinya Kardiofaskular Biasanya Bisa Karena Penyumbatan Lagi-lagi Penyumbatan Bisa Meningkat Salah satunya Biasanya Lemak-lemak Tadi Termasuk LDL yang Tinggi Itu juga Terbukti Menurunkan Risiko Penyakit Khusususnya Lagi Myocardial Infraption Jadi Penyumbatan Pembodara Di jantung Biasanya Orang-orang bilang Atherosclerosis Bahkan Pelitian Wang Menurunkan Risiko Diabetes Logikanya Masuk Banget Tadi Rendah Karbohidrat Tinggi Protein Tinggi Lemak Bagus Kualitas Proteinnya Bagus Lagi-lagi Tergantung Cara Makannya Lagi Tapi Kalau Tadi Satu potong Tempe 100 gram Atau Dua potong Tempe Tadi Dimakan Dengan Nasi Tiga Piring Ya Enggak Juga Jadi Tapi Ini dalam Kondisi Makanan Biasa Tempenya Atau Bahan Lebih Lebih Banyak Sekitar 100 150 Gram Itu Yang Ternyata Tidak Hanya Kolesterol Tapi Diabet Juga Rendah Risikonya Manfaatnya Kalau Dilihat Banyak Sekali Ya Dari Tadi Yang Obesiti Relevan Dengan Permasalahan Bangsa Sekarang Kekembukan Meningkat Diabetes Meningkat Kardiofaskular Meningkat Nah Sekarang Berarti Kalau Ada Beberapa Orang Beli Tempe Tempe Fresh Terus Dijus Nah Itu Kira-kira Salah Satu Alternatif Yang Saya kira Salah Satu Alternatif Dan Saya Pernah Pelitian Dengan Prof Mande Waktu Jamannya Kairul S2 Itu Minuman Jus Itu Justru Pelitian Di Indonesia Membutihkan Menurunkan Kolesterol Dan LDL Luar biasa Jadi Jus Tempe Kita Teman-teman Direkturat IPB Dan Mungkin Masih ingat Ketua Program Studi Gisi Yang Di Purwakarta Iya Jadi Sahabat Sehat Peneliti Utama Jadi Kita Bisa Tahu Bersama Manfaatnya Banyak Sekali Kalau Terkait Dengan Penyakit Tadi Ini Juga Kadang-kadang Kira-kira Ada Gimana Kalau Ada Manfaat Kaitan Dengan Kesehatan Kulit Macem-macem Ada Jadi Kulit Tadi Salah satunya Pembentukan Otot Jadi Kalau kita Berotot Juga Tampak Bagus Bentuk Kulitnya Disamping Kualitas Kualitas Kulit Karena Tadi Ulah Isoflavon Yang Tadi Lihat Di Episod Sebelumnya Kita Bicara Kemudian Kedelai Salah Satunya Isoflavon Dan Setiap Gram Dari Protein Kedelai Itu Ada Sekitar 0,3 Miligram Kita Itu Dianjurkan Kurang Lebih 10 Miligram Besar Dari 10 Miligram Sehari Isoflavon Berarti Untuk Mendapat Itu 30 Gram Protein Berarti Harus Bion Untuk Pencegahan Menungguan Kolesterol Jadi 150 Gram Produk-produk Berbasis Kedelai Bisa 100 Gram Tempe 50 Gram Tahu Atau Kebalikannya Atau Satu Gelas Sari Delai Ditambah 50 Gram Tahu 50 Gram Tempe Diatur Jadi Waktu Makan Itu Ternyata Mampu Apa Ya Meningkatkan Kualitas Kulit Berarti Kalau Di Dan Buat Perempuan Kayaknya Jadi Menarik Sekarang Banyak Yang Ternyata Karena Di Dunia Sekarang Itu Kepedilan Pada kulit Kayaknya Meningkat Tanya Sekali Ternyata Berarti Kalau Orang Bertanya Jadi Saya Harus Makan Berapa Rekomendasinya Berapa Jadi Dalam Kajian Terakhir Metanis Terakhir Diterbitkan Dua tahun Yang lalu Meninjau Yang dulu Itu kan 25 gram Protein Sekitar 100 100 gram Yang tadi Kalau Dia tempe Kalau Dia Kedele 60 gram 100 Sampai 150 Karena Ada yang Berupa Tahun Airnya Lebih Banyak Tergantung Produk Terus Kalau Dia Tadi Sari Delay Satu Gelas 240 Itu Menunjukkan Bahwa Jadi Tidak 25 gram Dulu Dibilang Minimal Sekarang 15 Sampai 25 Gram Itu Sudah Mulai Perhari Bukan Perminggu Bukan Pertahun Perhari Itu Menunjukkan Dampak Manfaat Kesehatannya Tadi Jadi 15 Gram Berarti 15 Per 80 40 Tadi Per 100 Gram Berarti 3 Per 8 Berarti 40 Gram Minimal Berupa Kacang Jadi Kita Teman-teman Intinya Mengkonsumsinya Bisa Dilihat Ini Kacang Bentuknya Apa Tempe Apa Tau Tapi Kalau Kita Ingin Tadi Lebih Berefek Manfaat Kesehatan Yang Lebih Tercapai Sampai 25 Gram Tadi Yang Penelitian Yang Terdahulu Tadi Sampai Jadi Kalau Dia Sari Delay Perlu 1-2 Gelas Kalau Hanya Itu Tapi Orang Dianjurkan Makan Beragam Kadang Tahu Kadang Tempe Kadang Paginya Susu Sari Delay Siangnya Tahu Malamnya Tempe Dan Cara Pengelahannya Jadi Penting Baik Sahabat Sehat Semua Ini Sebenarnya Padat Sekali Materinya Dan Luar Biasa Prinsipnya Kalau Boleh Disimpulkan Itu Begini Jadi Kedilainya Produknya Punya Manfaat Yang Tadi Sudah Dipaprakan Sama Prof Hardin Dan Itu Juga Tergantung Cara Mengolahnya Jadi Ketika Mengolahnya Menggunakan Metode ABC Itu Nanti Juga Akan Berpengaruh Jadi Teman-teman Juga Perlu Pijak Dan Saran Prof Hardin Sesuai Prinsip Disimbang Teman-teman Sehari Jangan Makan Cuma Itu Aja Jadi Dikolaboriskan Dan Juga Kaya Hidup Sebelumnya Terima kasih Prof Hardin Sudah Berkenan Untuk Sharing Disini Dan Memang Kalau Melihat Manfaatnya Banyak Sekali Dan Kita Bisa Rekomendasikan Bahwa Kalau Untuk Membantu Kaitannya Memperoleh Manfaat Tadi Silahkan Teman-teman Dikonsumsi Sesuai Dengan Tadi Disampaikan Oleh Prof Hardin Baik Mungkin Begitu Prof Mohon izin Disini Kita Cukupkan Pada sisi Kali ini Buat Teman-teman Semua Sahabat Sehat Semua Sampai Jumpa Di video Lini Podcast Selanjutnya Bye Bye Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Ya